sudah dimulai antara ini ya di semifinal atas nih Oh sorry bukan semifinal 12 ya mempertimbangkan antara tim nxl yang akan melawan kanaya gaming siapakah yang berhasil melaju ke babak selanjutnya ah kita tunggu saja ya ini adalah semifinal di upper bracket kembali dilakukan oleh para pemain nxl dan tampaknya dari kanaya gaming sendiri akan berusaha masuk melalui dropzone di minimap sudah ada tiga pemain di dropzone Nurko ada Maverick masih saling hold kedua tuh belum ada yang bergerak aneh-aneh atau bagaimanapun juga ada sudah mendengarkan set tadi ada call dan tampaknya fords berhasil ditumbangkan tadi ada ada soifong dari bawah melakukan backstep c4 tertinggal ya tadi Asterix berhasil ditumbangkan dan c4 sudah jatuh di sana belum persediaan kita lihat Maverick akan berusaha mengambil hanya dengan dua exp-nya segera masuk dan ada soifong sudah menunggu satu gitu gagal teman-teman yang kedua dan tampaknya akan terjadi pertempuran di dropzone tadi ada lurko juga keluar sudah berhasil menunggu yang menunggu di bawah Windows c4 dibawa ke site-a tampaknya site-a sangat-sangat clear soifong bersama dengan bentuk harus melakukan retake di babak pertama ini karena ya gaming berhasil melakukan plane c4 karena bentuk berada di atas semen bersama dengan soifong langsung loncat keluar dan belum berhasil tadi menembakkan main free Oh lurko kali ini kembali berhasil menembakannya sangat-sangat low HP 8 HP dan lurko berhasil menembakkan soifong sekaligus mendapatkan satu poin bagi karena Naya gaming 1 dan kosong karya gaming unggul sebagai Tero what a game bagikan Naya yang tadi sudah sangat-sangat panas mereka staking empat di oleh para pemain XL sama formasi mereka hanya ada satu poin itu Fros Misty yang selalu menjaga eilong seorang diri sedangkan dari karena ya gaming sendiri mereka selalu berhati-hati kalau kita lihat di minimap selalu masih bertahan ya masih mencari informasi ada main freak bersama dengan Asterix melihat arah eilong dan juga melihat emid sedangkan tiga pemain berada di site B si formasi berada di dalam kastil tentu saja bersama dengan para pemain kanan ya gaming tampaknya ada toll yang dilakukan para pemain dari NXL sudah mendadak berlarian masuk ke arah site A kalau kita sudah mereka terpojok di site A sini si formasi belum diambil si form diambil sama sekali saya bisa sedangkan sudah kelihatan tampaknya sudah kembali masuk ya para pemain dari NXL sudah akan kembali ke arah site B kita lihat saja kali ini ada hasad berada di dropzone masih lima melawan lima dimana NXL memilih untuk melakukan exit efek semua jalan keluar dihutupi oleh pistol-pistol dari para pemain NXL dari kananya sendiri semua tidak ada yang berusaha mencari hanya menjaga ya karena mereka sangat berhati-hati jika jika senjata mereka kecolongan mereka akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar misalnya ada ada soifong eh ada 40 di t-base itu banget tadi oleh Asterix dan namanya ada main free bersama dan maverick juga menemukan dua pemain NXL yang itu bantai bersama dengan cross misty dua poin bagikan Naya gaming dua kosong gua kananya gaming memilih rute agresif ya langsung masuk ke middle ada soifong dengan chasernya sangat baik tadi Asterix tersisa 30 HP dan maverick juga tertek 24 HP ada Fox dari samping Fox belum berhasil dan dilompati oleh main free dua kill main free Asterix penumpangkan soifong yang berada di middle sangat sangat baik tapi hanya menggunakan cset Oh cross misty sudah sangat terpojok dan tidak bisa lari kemana-mana ada bented war ada di middle dan masuk ke arah elm bented seorang diri kalian hanya dengan yang bisa digolong karena main free kembali dengan jumping UMP ya 80% kill 44 kill dari main free tadi membawa kemenangan bagi karena yang gaming tiga dan kosong unggul sementara di atas tim nxl sang juara nasional ilah Hai maverick mencoba mongkar pertahanan di site ini masih mencoba kekuatan kedua tim dengan ya digun round nih di ronde yang keempat Tampaknya frost misty sudah berhasil ditumpangkan oleh lurko tadi terlalu maju tadi frost misty berusaha melakukan pik di site-a dan tampaknya site-a akan dibombardi kali utility sudah di tempatkan ada force force belum berhasil ya tadi kita lihat ada force sudah menunggu berada di balik middle dan tampaknya maverick tidak sempat untuk melakukan terifat karena ada smoke dan kita lihat kali ini force dengan dua kilnya meskipun tersisa 13 HP sangat baik ada bented juga bented belum terlihat sama sekali tidak terlihat lebih tepatnya sama sekali tapi ada maverick ya melakukan terifat dan ada pot juga disana bersama dengan soifong force 3 kill soifong 2 kill nxl mengejar ketertinggalan satu dan tiga satu dan tiga meskipun masih sempat tertinggal dua poin ya kali ini nxl c4 masih berada terlalu jauh dibelakang masih berarti para pemain dari Kanyang Gaming masih berusaha melakukan pick kemudian bisa melakukan kill satu persatu pemain dari NXL dari NXL sendiri dari NXL di formasi-masi tetap sama Cross Misty menjaga E-Long Dropzone diisi oleh Forge bersama dengan Soefong dan di ujung sana ada BNT bersama dengan Rocio aimstar aimstar dari tim NXL ya berjalan pelan si Maverick bersama dengan oh tadi lurko Maverick yang tadi berjalan pelan ingin masuk ke arah setnya berhasil ditumbangkan oleh Frost Misty seorang diri sangat baik 3 melawan 5 sudah unggul pemain para pemain dari NXL untuk tim NXL sendiri sudah apakah akan maju The Forge sudah masuk berani dalam kastil dan akan backstack ada hasil sangat disana berhasil ditumbangkan dan dikali Rocio dengan spraydown tadi ini berhasil spraydown yang kedua ya musuh yang pertama cukup tidak mengenai dari Mindfreak dan ada persis asterik di Wolverine dan harus keluar BENTED 2 dan 3 tim NXL mulai mengejar di gun round setelah memenangkan ronde yang keempat tadi mereka mendapatkan ronde yang kelima kita di ronde yang ke-6 ini tampaknya apakah akan ada yah echo oleh para tim eee echo untuk tim Kana ya nah layak ini tampaknya terburu-buru sekali langsung masuk ke middle 8 Rastek 9 armor kali ini berhasil lurko tadi berhasil menumbangkan Frostmitte yang menjaga Elon seorang diri dan tampaknya calling cepat sekali dilakukan yang sudah ada para pemain dari NXL berada di side eh apakah akan ada rotasi dari para pemain Kana ya tampaknya C4 akan dibawa ke Elon dan dari NXL sendiri masih ada 3 pemain berada di middle A yaitu C4 berada di middle dan 2 pemain tampaknya sudah berlari ya ke arah side B para pemain dari NXL tersisa Forge seorang diri yang mengira yang mengira bahwa para pemain dari Kana ya berada di side B padahal C4 berada di bawah ke arah side A kita lihat disini side A sangat-sangat kosong sangat-sangat kosong tidak ada satupun pemain dari NXL yang berada di side A sangat bahagia di Kana ya berhasil melakukan fake tadi oke C4 sudah masuk tanpa yang kosong dan masih berhati-hati para pemain dari Kana ya gaming sendiri yang berusaha mengecek di kanan C4 akan segera dilakukan oleh Kana ya informasi yang yang kurang sedikit sekali yang didapatkan oleh tim NXL ini membuahkan hasil bagi Kana ya gaming kali ini retag harus dilakukan oleh para pemain tim NXL meskipun mereka sedang dalam posisi mereka bisa melakukan plan C4 sangat-sangat baik karena berhasil mendapatkan uang tambahan kalian lihat kan ini ada Rocio ya yang keluar melalui pintu dan gagal tadi tumbangan ada Luriko berada di bawah 1 kill 2 kill dan Luriko tapi ada Soifong untuk melakukan refresh Luriko meskipun dengan 3 killnya dengan Aka gagal dia dan C4 berhasil di defuse dan ronde yang cukup mahal sebenarnya bagi tim NXL meskipun mereka secara finansial sangat-sangat kuat masih bisa bertahan untuk ronde berikutnya tapi dengan 3 pemain yang down di handgun round bagi para tim Kana ya dimana sangat baik Kana ya 3 sama 3 sama kali ini Ronde yang sangat baik yang sangat baik Rocio melemparkan melemparkan Molotov tadi mengenai kaki dari Mindvictum 2 saja terbakar Benet kembali spray down tidak berhasil menemukan siapa siapa 3 menemukan 3 menemukan Hazard Hazard bersama Maverick harus berpikir apakah mereka memilih untuk masuk ke set Asterik menjaga pertahanan belakang dan dimana Frostmisty sudah masuk juga berada di belakang Frostmisty dan kembali ya Benet menemukan Maverick bersama dengan Rocio dan Frostmisty juga menemukan Asterik tadi tampaknya poranda pertahanan dari Kana ya gaming Hazard kali ini hanya tersisa berada di atas dropzone Hazard baru saja turun dari tangan dan tidak melihat bahwa Bilong sudah dimasukin oleh Rocio 4 dan 3 tim NXL akhirnya unggul 1 poin 2 poin tampaknya akan menjadi roda yang cukup cepat Maverick berhasil menembakkan Frostmisty dengan Teg9 Teg9 armor akan segera masuk ke side A ada 1 AK yang sudah diambil oleh Maverick tadi dari tangan Frostmisty dan tadi force sangat-sangat low HP tapi berhasil menembakkan Asterik ada lurko dengan Teg9 yang juga kali ini 3 melawan 3 retak harus dilakukan kembali tapi force dengan hanya low-low HP 7 HP dan ada flashback sudah dilemparkan C4 belum bandar akan segera dipasang oh lurko lari menembakkan musiknya sudah refact tadi 2 melawan 2 Rosio spray dan Rosio kembali menembakkan 2 pemain yang tersisa dari kanaya 4 dan 3 Rosio soy form meskipun C4 berhasil dipasang selalu bisa dilakukan retak oleh para pemilik tim NXL sendiri 2 kali berhasil memasang dan 2 kali berhasil di retak full buy oleh kedua tim di ronde yang ke 9 tembak dan di ronde sudah masuk ya force bersama dengan Rosio melakukan agresif push kali nih Rosio Rosio sangat sangat di depan dia dibakar dan Muhammad lagi dan ada soy menembakkan lurko tadi sangat terbuka posisi tadi lurko masih mencari informasi kembali masih bertahan meskipun kainaya gaming sekarang berada di posisi yang terbesar yang sebagai yang tertekan kalian kita menembakkan Maverick dengan headshot keadaan dan ada soy menembakkan Maverick selesai dua pemain dari dan langsung habis begitu hanya cepat saja 6 dan 3 tim NXL memenangkan ronde yang ke 9 kembali 6 kemenangan beruntun bagi tim NXL berhasil menempatkan momentum setelah melakukan viral di ronde yang ke 4 dan hingga ronde ke 9 kali ini pun mereka belum berhasil ditumbakan sama sekali pertahanan mereka setelah melakukan baik masih belum berhasil dikalahkan oleh oh frostbisi sangat baik tadi main freak yang tadi sepertinya kaget atau tidak siap yang tiba-tiba keluar berada di elong dan langsung mengambil kepala dari main freak masih bertahan ada 3 kita lihat tadi bandit langsung headshot mengenai maverick tersisa 2 pemain kembali sangat tertekan karena gaming belum berhasil mereka menembus pertahanan setelah gun round setelah melakukan by round tadi Asterix menjaga backstabber dan frostbisi sudah masuk berjalan pelan masuk dan terlihat kepalanya meskipun hanya sekilas dan frostbisi dengan dua kill nya sudah tertekan oleh rosiao 7 dan 3 7 dan 3 nxr sudah unggul pad poe selamat menikmati 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 Sudah dibakar Belum mau Tadi sudah mengenai kepala Terkena kepala dari Force Tapi karena memakai helm Selamat dan Sudah melakukan pusing Dan hampir saja Maverick tersisa 1 HP Belum merhasil Belum keluar nama dari Maverick Meskipun tersisanya 7 HP Maverick berhasil menyelamatkan diri Kembali bencet bersama dengan Frost Misty Takut Dan ada Rochelle juga Menumbangkan Maverick ke Ali Ini berhasil dia 4 melawan 2 Maverick dengan Aster Melakukan save lagi Sepertinya Sempertahan Dan ada Soifong Menumbangkan Maverick tadi Hanya tersisa Asterix Dengan P25 Berhasil tadi Aka berhasil Dia ambil Ternyata UMP Asterix Kemudian Akan menyelamatkan Bersambangkan Tiga melawan satu Asterix Yang subfrake oleh Asterix Dan Dari Anex Sendiri memilih untuk melakukan save Melalui arah belong Tidak ada yang masuk Melalui Pintu dari A Sudah unggul 6 poin Dari NXL sendiri Dimana NXL berhasil melakukan Penc4 di dua ronde Secara bertur-tur Dan Ronde tersebut berhasil Dibenarkan oleh NXL sendiri Sampai kita lupa Untuk mematikan Dari NXL Sudah slow pick Tadi ada Lurko menjaga Bilong dibakar Lurko ada Flashback Sudah dilemparkan Sangat baik tadi Lurko Lepas dari posisi Dan buta Bented dengan dua killnya Menembakkan dua pemain Dari Kanae Dan ada Asterix Untuk melakukan Spray Menggunakan SMG Bented tadi Menembakkan Chicken Ness Dan tidak ada satu Pemain dari Kanae Yang berada di Chicken Ness Main victory Sama entry Terjadi pertukaran Senggata Dimana Sangat Senggata Langsung saja Ditumbakkan oleh Soifong Berusaha Melakukan Pick Dari main Asterix Meskipun Sangat Hp Hanya 13 Yang berhasil Tadi Mendapatkan First Mystery Tapi Ada Soifong Untuk Melakukan Refract Kembali 13 Dan 6 7 Keunggulan Bagi Para Pemain Tim NXL Senggul 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 Terima kasih telah menonton 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 14 dan 7 kurang 2 poin NXL menuju Angka kemenangan 14 dan 7 Para pemain dari NXL sudah berada ya Sudah mengerubuti depan Bilong Sepertinya jika Molotov sudah putus Sudah habis Sudah masuk para pemain NXL Ke arah sidebie sekarang Ada Rosio bersama dengan Soifong Sudah berhasil menembakkan Hasil bersama dengan Lurka dan Aranusnya juga menembakkan Asterix tadi Spray masuk menembakkan ke dalam Hasil tadi Bented Menembakkan Maverick Yang berada di drop shot 15 dan 7 Bented menembakkan Kedalam smoke Tadi Dan mendapatkan Satu pemain kanannya Yang berada di dalam smoke Yang berada di dalam drop shot Ronde yang ke 23 Last round Last match point Bagi tim NXL jika Jika mereka berhasil menang Sedangkan dari Kanaya Gaming sendiri Masih tersisa 8 poin Jika mereka ingin melakukan overtime Bisakah Bisakah para pemain dari kanannya Melakukan overtime Dimana tadi Suwak kemarin revival Mereka bisa Sudah masuk para pemain dari NXL Cepat saja Sudah membongkar pertahanan Di setnya Apakah berhasil masuk Masih berada di bawah Dan kalau kita lihat Tadi ada Asterix Ada Maverick Dengan 2 killnya Asterix dengan 1 kill Tadi meskipun berhasil di refract Dan ada Maverick kembali Tersisa Soifong Seorang diri Loncat masuk ke atas Dan sudah ada Maverick Menunggu 15 dan 8 Kanaya Gaming Memenangkan Ronde yang ketua Puluh tiga nih 15 dan 8 Tadi ya Cukup baik sebenernya Cuma tadi sepertinya Tim NXL terlalu Terburu-buru-buru Dan kalau namanya kali ini ya Ini bakal jadi Ronde yang cepat juga Yang ke-24 ini Dimana sepertinya Akan ada Masih menunggu Untuk ini ya Si Force melemparkan smoke Sudah bersiap-siap Para pemain dari NXL Akan masuk ke side Sudah dilemparkan Ada Molotov Bented Akan membakar bilong Dan itu adalah Aba-aba untuk segera maju Frost Misty juga Sudah berada di depan Lurko berada Di balik fountain Blind ya Satu flashbang Dua flashbang Sudah dimakan oleh Lurko Kali ini Spraydown dari Lurko Bersiap menemukan Bento Tapi ada Rocio Untuk melakukan refresh Empat melawan empat Si Force dimanakah kamu berada Masih spray through the smoke tadi Hasil menembakkan Frost Misty Dan kembali Hasil menembakkan Rocio tadi Yang belum ber Oh Tampaknya kananya gaming Berhasil mengamankan Ronde yang ke-24 ini Si Force sudah jatuhnya Tersisa Force Seorang diri dengan P250 Sangat baik tadi Yaitu dari Hazard yang tadi Berhasil mendapatkan Frost Misty Yang berada di Chicken Nest Dan kembali Hasad dengan 3 killnya Membawa kananya gaming Mengejal ketinggalannya Hanya kurang 6 poin Apakah Apakah overtime akan terjadi Tag 9 armor dan akan melakukan rushing Sepertinya dari tim NXL sendiri Sudah masuk bergera masuk cepat saja Sudah ada Force berada di middle dan Ada Force Misty Akan masuk ke Elong Bersama dengan Bentez dia Dua pemain Soifong bersama dengan Rocio Bertindak sebagai Backstabber Sudah loncat tadi Dispray down oleh Maverick Satu kill Dua kill Kembali ke arah Elong Ada main Sudah menunggu di depan Asap satu kill Dua kill oleh Maverick Dan direfract oleh Bentez seorang Bentez kemudian terrefract 15 dan 10 Kanaya gaming Belum menyerah sama sekali 15 dan 10 Kurang 5 poin Sebelum overtime Kembali bersepsi Sudah melemparkan utility Ke side belong Dan Ya segera dilemparkan Sudah dilemparkan utility Semuanya sudah masuk Sudah blind Ada Lurko tadi tidak melihat Dan Lurko gagal Tadi dengan AWP nya Harus tumbang di tangan Soifong bersama Dan Rocio juga Sudah menembahkan hasad tadi Terjadi huru hara di side Si Force segera duplai Asterix masih menunggu di drop Apakah melihat ada orang Tidak ada Ada Bentez Sudah menembahkan Maverick Dan ada Asterix menembahkan Bentez Tiga melawan dua main Free tumbang tersisa Asterix yang berada melalui drop zone Blind tapi gagal Rocio Spray down Dan bersama menembahkan Asterix Tadi yang masuk melalui drop zone Tadi Cukup sayang 16 dan 10 Tim NXL maju ke final Upper Breaker Terima kasih telah menembahkan Bentez Terima kasih telah menembahkan Bentez Terima kasih telah menembahkan Bentez